Selamat datang kembali Sobat Sehat Betisda di episode ke-10 Talk BTS. Tanya aja langsung ke Betisda Talk Show bersama saya Dr. Andrea Kartika. Pada hari ini kita kedatangan seorang narasumber yaitu Dr. Fajar Waskito, spesialis kluid dan kelamin konsultan MKES di rumah sakit Betisda. Selamat siang Dr. Fajar. Selamat siang Dr. Andrea. Selamat siang Sobat Sehat Betisda. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai eksim. Mungkin kalau dari masyarakat taunya gatelen, gatel-gatel pada kulit. Nah apa sih sebetulnya eksim itu? Nggak usah lama-lama, yuk tanya aja langsung ke Dr. Fajar. Baik Dr. Fajar, kita akan mulai topik pada hari mengenai eksim. Sebelumnya, apa itu dokter yang disebut dengan eksim? Lalu bedanya apa sih dok dengan dermatitis? Monggo Dr. Fajar. Dr. Andrea, jadi eksim ini sebetulnya sama dengan dermatitis. Jadi eksim itu lebih banyak dipakai, atau dermatitis dan eksim itu lebih banyak dipakai di dalam bidang keilmuan yang saya kira secara umum saja dianggap sebagai hal yang sama saja. Tapi sekedar pengetahuan bahwa eksim itu adalah radang kulit yang disebabkan bukan oleh karena infeksi atau keganasan, kemudian ada keluhan dimulai dari gatel sampai dengan nyeri. Tentu eksim ini, itu lebih ke arah keadaan-keadaan yang menyebabkan itu asalnya dari dalam. Sedangkan dermatitis itu apabila penyebabnya dari luar. Secara umum adalah sama saja. Baik dokter, lalu mengapa dokter bisa muncul eksim? Kenapa orang itu bisa kena eksim itu seperti apa dokter? Baik dokter, jadi seperti kita ketahui bahwa eksim itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Satu adalah eksim atau dermatitis yang eksogin disebabkan dari luar. Dan eksim atau dermatitis endogin yang disebabkan dari dalam. Nah, dari dalam ini tentu banyak hal yang menyebabkan. Contohnya misalnya adalah eksim susu. Kemudian contoh lagi adalah eksim yang muncul pada daerah kelenjar minyak yang banyak. Kemudian yang eksogin atau yang dari luar. Sebagai contoh adalah dermatitis atau eksim kotak alergi. Yang paling sering adalah eksim yang disebabkan oleh karena kontaknya kulit dengan bahan-bahan alergi. Misalnya dengan bahan nikel. Kemudian dengan bahan-bahan minyak-minyak gosok dan sebagainya. Ini akan menimbulkan apa yang disebut sebagai eksim, eksogin. Pembagian ini penting dalam rangka untuk melihat prognosis atau riwayat ke depannya. Kalau itu endogin, tentu prognosisnya atau ramalan ke depannya itu kurang begitu bagus. Kenapa? Karena penyebabnya endogin. Penyebabnya badan itu sendiri. Sedangkan kalau eksogin, itu prognosisnya atau ramalan ke depannya lebih bagus. Karena bisa dieliminasi, bisa dihindari. Sehingga kemudian begitu kita menegakkan, maka kita akan menegakkan juga prognosis atau ramalan ke depan. Kira-kira demikian. Baik dokter. Lalu dokter, sebetulnya kalau dilihat dari masyarakat atau orang awam itu, eksim itu bentuknya seperti apa dokter? Kalau bentuk memang kadang agak sedikit sulit. Saya ngomong karena bentuk itu paling baik divisualisasikan dalam wujud gambar. Tentu orang akan mengatakan eksim kering apabila memang lesinya itu kering. Artinya kering itu bersisih. Tetapi kalau eksim basah, itu eksim yang memang membasah. Sehingga bentuknya ada, kalau orang Jawa bilang nyemek. Nyemek. Nyemek ya dok. Kira-kira demikian. Baik dokter. Lalu untuk faktor resiko itu sendiri dokter. Tadi kan sudah dibagi menjadi beberapa. Ya dok, pengertiannya faktor resikonya yang mungkin bisa Sobat Sehat Betes sudah hindari. Atau mungkin faktor resiko lain yang bisa menyebabkan muncul. Seperti itu dokter. Jadi intinya semuanya itu adalah faktor resiko utama. Sebetulnya adalah iritasi. Seperti contohnya sekarang. Sekarang orang mengatakan sekarang itu musimnya musim berdidik atau pancarubah. Ini biasanya kulitnya jadi kering. Karena kering dia getas, gampang pecah. Begitu pecah maka akan muncul sensasi gatel. Akan muncul garukan. Sehingga kulit makin tidak utuh, makin tidak utuh. Apa akibatnya? Tentu ini akan berefek berikutnya lagi. Menjadi eksem yang bertambah luas. Tentu bertambah banyak. Begitu kira-kira. Sehingga faktor-faktor resiko yang menyebabkan kulit kering mesti harus dihindari. Betul. Kalau mengenai musim tentu tidak bisa apa-apa. Kecuali kita menata diri dengan pakaian yang kalau panas pakai yang agak tipis. Pak dingin agak tebal supaya perubahan suhu itu tidak terlalu naik turunnya terlalu drastis. Karena kalau terlalu drastis naik turunnya, apa yang terjadi? Kulitnya mulur mungkret. Kalau kulit sudah kering, sudah digetas lagi, gampang meledak. Nah, tentu saya tambah lagi mbak ya. Hal-hal lain yang menyebabkan kulit kering. Salah satunya adalah banyak kicah-kicih air. Apalagi kegujur air hangat. Apalagi kerendam. Apalagi terkena produk-produk pembersih, sabun dan sebagainya. Ini tentu akan berisiko kulit menjadi makin kering. Sehingga kemudian akan terjadi eksim atau eksim akan memberat. Baik, dokter Fajar. Lalu sebagai orang awam, dokter. Kalau kita tahu ada kulit kering atau kulitnya tadi nyemek, ngontong ya, dokter. Itu penanganan yang harus kita lakukan atau sobat sehat-sehat sudah lakukan itu pripon ya, dok? Baik. Jadi, dengan membagi kulit kering dan eksim kering dan eksim basah, maka sudah bisa diprediksi atau diprediksi kira-kira apa yang akan dikerjakan. Kalau eksimnya itu eksim basah, maka harus saya keringkan. Bagaimana mengeringkan? Dengan dikompres. Dengan dikompres dengan air biasa. Sehingga kulit akan jadi kering. Karena fungsi kompres itu di samping mengeringkan juga membersihkan. Sehingga dengan dikompres itu akan jadi kulit kering. Tetapi kalau kemudian kulit kering, maka perlu dilumasi. Sehingga perlu obat-obat yang namanya pelembab atau moisturizer. Itu kira-kira aja. Baik, dokter Fajar. Lalu bagaimana dokter cara untuk mencegah agar tidak muncul eksim? Jadi, pencegahan awal supaya biar tidak usah terjadi kering atau basah. Saya kira memang satu yang paling penting adalah sobat sehat betis dan tentu kalau Anda mempunyai masalah dengan kulit Anda. Maka Anda harus bertanya secara lengkap kepada dokter Anda. Karena yang diubati adalah badan Anda. Bukan badannya dokter. Sehingga Anda harus tahu persis kondisi-kondisi Anda. Dengan Anda kemudian tahu, maka tentu Anda akan bisa menata diri apa yang harus dikerjakan. Tetapi secara umum seperti yang saya sampaikan tadi, tolong jangan dibiarkan kulit jadi makin kering. Dan seandainya toh kemudian satu, saya harus banyak dicah isi air. Tolong habis kena air. Belum kering, masih setengah basah dikasih pelembab. Tentu pelembab yang terbaik adalah pelembab yang wujudnya krim. Walaupun krim itu kalau dibakai tidak begitu enak karena agak lengket sedikit. Lotion kadang-kadang lebih enak. Tapi menurut pasien, ini juga sangat tergantung jenis kulit pasien. Banyak pasien mengatakan, dokter kalau saya memakai lotion, itu begitu diuleskan cepat kering dokter. Sehingga boleh ada pilihan yang lain, misalnya kering. Baik dokter Fajar. Sobat Sehat Betesda juga tidak usah khawatir. Di rumah sakit Betesda ini kita memiliki dokter spesialis kulit dan kelamin ya dokter. Nanti bisa konsultasi langsung ke rumah sakit Betesda. Dokter Fajar, selama pandemi covid ini tentunya kita sering banget cuci tangan menggunakan hand sanitizer, cuci tangan menggunakan sabun. Nah itu kan kadang bikin sakit dokter kulitnya itu jadi kering kayak gitu dokter. Apa dokter solusi yang mungkin bisa kita lakukan dokter? Oke, jadi ini memang kondisi yang memang kita harus hati-hati betul. Karena produk-produk ini semua akan membuat kulit makin kering. Tentu saya akan kembali kepada penelitian-penelitian yang sudah ada. Ternyata produk-produk pembersih tangan itu efek iritasi atau efek pengeringannya itu akan lebih besar apabila yang kita pakai adalah bahan-bahan sabun. Tetapi kalau bahan-bahan yang dasarnya adalah alkohol, di mana selalu akan dicampurkan moisturizer atau pelembab, tampaknya jauh lebih aman. Untuk itu saya mengajurkan, Pakailah kalau memang ada yang ada alkohol berbasis alkohol, kemudian yang sudah ada di situ ada moisturizer-nya. Jadi dipakai langsung lembab. Jadi itu mungkin mengatasi sobat sehat petesnya yang kering-kering sampai pecah-pecah gitu dok yang bisa pakai yang ada pelembabnya. Baik dokter, selanjutnya apakah ada hubungan dokter stres dengan munculnya eksim? Terutama di masa pandemi ini kan pikirannya macam-macam dokter. Nah, apakah ada hubungan antara stres itu sendiri dengan eksim? Monggo dokter. Baik, jadi apakah ada hubungan? Ada hubungan tetapi secara tidak langsung, Pak Pandrian. Jadi pada kondisi seseorang itu ada stres, baik itu stres fisik atau stres psikologis. Stres psikologi. Maka dia akan menurunkan nilai ambang rasa gatal. Sehingga yang mestinya biasanya kena sesuatu tidak gatal, dia sudah merasa gatal. Dan kadang-kadang merasa gatal sedikit, pada kondisi stres dia akan merasa gatal banget. Sehingga kemudian garuan makin menjadi, makin hebat akan akibatnya. Tentu kulit makin tidak butuh, eksim akan makin menjadi. Baik dokter, jadi untuk stres itu sendiri merupakan faktor resiko yang cukup memperkuat. Memperkuat, ya dokter. Baik dokter, selanjutnya dok, apakah eksim ini sendiri itu bisa sembuh dokter? Pada dasarnya bisa, Pak. Terutama untuk yang eksim, yang exogit. Misalnya dermatitis kontak alergi. Atau misalnya dermatitis kontak toksik yang disebabkan oleh binatang tomcat. Tomcat. Itu kalau sudah kena, itu namanya juga dermatitis. Kalau itu sudah kena, dibiarkan tentu akan sembuh dengan sendirinya. Seandainya berubat kepada dokter, itu fungsinya hanya satu. Mempercepat penyembuhan dan kemudian supaya bekasnya jauh lebih baik. Jadi intinya hanya seperti itu. Tidak usah diubati, pasti akan sembuh sendiri. Jadi masih ada kemungkinan untuk sembuh ya dokter? Pasti. Siap. Lalu pertanyaan terakhir dokter. Apakah bayi itu bisa mengalami eksim? Dan apabila bisa mengalami eksim, bagaimana dokter cara untuk pencegahannya? Karena mengingat orang tua ini kalau punya buah hati kan kulitnya katanya tipis dokter. Nah itu jadi bagaimana dokter solusinya dokter? Baik. Jadi eksim itu terjadi bisa pada saat seorang baru lahir sampai dengan hampir meninggal. Kira-kira dulu ya. Jadi semua rentang usia dia akan bisa mengalami eksim. Nah kalau pada bayi gimana? Tentu satu kita harus tahu persis sifat-sifat faali dari kulit bayi. Dimana kulit bayi ini memang kemudian semuanya belum sempurna. Belum tumbuh sempurna. Sehingga kadang-kadang kita perlukan supporting terapi baik itu dengan emulien dan lain sebagainya. Contoh yang paling sering adalah apa yang disebut sebagai eksim susu. Yang muncul kadang-kadang pada bayi muncul pada pipi kanan kiri. Tentu pada kondisi semacam ini biasanya disebabkan karena memang namanya bayi belum bisa apa-apa. Tangannya hanya bisa ngelosok. Sehingga kemudian yang kena ya daerah pipi. Belum bisa apa-apa kadang-kadang hanya bisa usek-usek di tempat bajunya bapak atau ibunya. Atau kemudian spray. Tentu baju, ibu, dan spray misalnya atau bantal atau guling sebaiknya ada penutupnya yang relatif lembut dan halus. Karena kalau kasar maka gesen akan kasar, eksim akan gampang muncul. Kemudian yang kedua. Biasanya orang-orang semacam ini terutama adalah eksim atubik yang saya katakan eksim susu tadi. Kulitnya cenderung kekering. Sehingga hati-hati untuk mandinya. Jangan mandi air hangat. Kalau memang harus kira-kira sama dengan suhu badan. Kadang-kadang orang juga bertanya, bagaimana suhu badan? Ya dicelup asal tidak hangat, tidak dingin bonggok. Atau mungkin juga dengan cara mandinya rotok siang sedikit. Sehingga anak bisa tidak terlalu dingin. Saya kira banyak cara bisa dikerjakan. Dan yang penting setelah terkena air, tolong segera diulesi dengan pelembak. Bisa lusin, bisa krim. Sangat tergantung jenis kulitnya. Tetapi satu saya minta, kalau itu mau dikasih lusin atau krim, dan pasiennya ini adalah pasien yang menderita eksim susu. Maka speknya lah, cari krim atau lusin yang ada tulisannya hipoallergenic. Supaya apa? Karena kalau pelembab yang krim atau lusin yang tanpa hipoallergenic, itu biasanya mengandung bahan-bahan alergen yang jumlahnya lebih banyak. Gampang berpotensi untuk menimbulkan dermatitis kotak alergi pada seseorang. Apalagi pada kulit yang tidak butuh. Untuk itu sekali lagi, mohon cari kalau ada yang krim atau lusin pelembak yang hipoallergenic. Khusus untuk orang-orang yang memang berbasalah. Tetapi kalau kulitnya tidak ada masalah apa-apa, pakai yang tidak hipoallergenic pun juga tidak apa-apa. Tidak masalah. Jadi terutama tadi untuk bayi, karena kulitnya masih sensitif. Terima kasih banyak Dr. Fajar. Sama-sama. Atas topik pembahasan eksim pada hari ini, Sobat Sehat Ptesda tidak perlu khawatir apabila ada keluhan mengenai eksim atau keluhan kulit lainnya, bisa langsung datang ke rumah sakit Ptesda. Sobat Sehat Ptesda juga bisa bagikan informasi ini kepada keluarga, saudara, maupun kerabat Anda yang membutuhkan informasi mengenai eksim. Akhir kata, saya Dr. Andrea Kartika. Dan saya Dr. Fajar Waskito. Undur diri. Sampai jumpa di Talk BTS episode ke-11 tentunya dengan materi yang tidak kalah menarik. Jangan lupa follow sosial media kami dan nantikan informasi kami selanjutnya. Salam Sapa. Salam Sapa. Salam Sapa.